bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo kita akan mengikuti kita akan mulai webinar ya berbagi praktik baik dalam pemanfaatan google form sebagai quiz untuk meningkatkan minat peserta didi yang mudah-mudahan dengan webinar kali ini bisa menambah pengetahuan dan juga pemahaman bagi bapak ibu kuku utama untuk saya sendiri bisa memper dalam pemahaman tentang google form yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan quiz sehingga peserta didi lebih mudah untuk menyelesaikan dan mengerjakan dan kita juga lebih mudah untuk mendapatkan nilainya ataupun hasilnya baik kita akan langsung saja kita akan mulai pada bapak ibu mohon untuk simak dan juga bisa dipahami secara seksama sehingga apa yang nanti akan disampaikan dalam materi pada kesempatan ini dapat diserap dengan baik dan bisa kita bersama-sama mengimplementasikan dan mencoba serta mempraktikan yang sudah diberikan dan bisa diupayakan untuk dipermudah dan diterapkan oleh peserta didi dan mudahan apa yang nanti akan kita sampaikan dapat bermanfaat untuk saya sendiri terutama dan juga untuk ibu yang mengikuti webinar pada kesempatan ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga kesempatan dan juga kesempatan sehingga dalam waktu yang padat isi PMM dan juga mengisi RHK bisa kita sisipkan di selasalah waktu kita untuk berbagi praktik baik sehingga dapat meningkatkan mutu dari kualitas pendidikan sama di komunitas belajar dalam masing-masing dalam hal ini tentunya komunitas belajar salang ilmu yang ada di MP Negeri 3 petang baik kita akan mulai memperagakan bagaimana proses dalam manfaatan Google Form karena ini merupakan salah satu bidang teknologi yang bisa kita manfaatkan agar kita senantiasa mengikuti kemajuan teknologi yang ada sampai saat sekarang ini sehingga digitalisasi pendidikan dalam proses pembelajaran dapat diterapkan dengan maksimal sehingga dapat menyongsong implementasi kurikulum merdeka sesuai dengan digitalisasi pendidikan yang akan kita laksanakan baik kita akan coba mulai Bapak Ibu untuk proses pembuatan Google Form ya kita akan buka terlebih dahulu Google Chrome saya rasa Bapak Ibu semuanya pasti memiliki Google Chrome atau bisa menggunakan RAM ini atau bisa menggunakan positive form sama saja baik disini sudah banyak akun-akun yang saya gunakan gunakan akun belajar ID juga ada kita coba menggunakan akun belajar ID nanti kita coba dengan akun yang lainnya selama ini kita buka menggunakan akun belajar ID oke kita akan coba ya ini mohon bersabar karena kualitas jaringan di daerah saya ini tidak terlalu baik kita klik Google ya bersabar ya karena kita sudah seek in tadi kita langsung buka di pojok kanan ini ada gambar seperti ini titik-titik pojok kanan kemudian kita cari langsung di Google Drive karena kita rekomendasi dalam hal pembuatan Google Form itu tetap menggunakan laptop mau menggunakan handphone bisa tetapi tidak terlalu sarankan karena mungkin kita akan lebih mungkin kita akan kesulitan dalam hal pengetikan dan juga mencari apa yang kita inginkan baik sudah kita temukan ini ya saya ulang lagi kliknya adalah disini kalau ada masuk Google kita lihat ada titik-titik video bukan sorry kita klik disini kemudian kita cari Google Drive kita open supaya tidak langsung ke sana kita menggunakan yang mana ada dua pilihan kita menggunakan yang ini saja yang akun ID belajar saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah memiliki akun ID kita masukkan passwordnya oke mohon kita tunggu kualitas jaringan yang seadanya disini sudah banyak karena akun saya ini sudah banyak menggunakan Google Form sudah terlihat banyak nah untuk awalan supaya rapi pekerjaan kita lebih baiknya Bapak Ibu gunakan folder folder baru misalnya kita coba di klik bagian tanda tambah disini kemudian kita folder baru kemudian kita buat coba saja uji coba uji coba kemudian kita buat foldernya setelah terbentuk foldernya kita lihat terbuat foldernya kita buka setelah itu baru kita akan mencoba membuat Google Form nya itu dengan cara seperti tadi ada tanda plot di samping ini kita klik kemudian kita cari Google Formulir kemudian kita cari Formulir kosong buat dan bagikan buat folder bersama ya ini kalau mau buat folder bersama ini bukan ya kita tadi adalah Formulir kosong kita tunggu nah ini bisa formulirnya dikasih judul ya quiz ya quiz kita coba quiz sorry ada pengaruh jaringan makanya kadang sulit kalau di sebelah sini juga bisa quiz uji coba kita juga di sini itu keluar sendiri otomatis ini bisa nanti bapak ibu jika ingin menambahkan kopsurat disini ada bisa tambahkan gambar ya buat pertanyaan tambahkan gambar seandainya mau membuat apa namanya kopsurat di atasnya sini jika tidak langsung seperti ini juga tidak apa salah nah kemudian kita buat apa namanya pertanyaannya tentu yang pertama adalah nama ya setelah nama ini jawabannya jawaban singkat setelah nama tentunya ini kita buat wajib diisi supaya nanti yang menjawab harus mengisi nama setelah itu baru kelasnya ya kelas ini bisa kita buat pilihan baik kelas itu kan banyak ada kelas A, B, C dan seterusnya misalnya kita gunakan kelas 7 A kelas 7 B kelas kelas 7 C ya kelas saja yang kita coba ya nah seperti itu ini bisa kita buat pilihan ganda nah kemudian setelah itu Bapak Bapak Ibu baru masukkan pertanyaannya sekiranya sudah cukup pertanyaannya ini juga sudah bisa tapi kalau seandainya pertanyaan awal ini masih belum cukup menurut Bapak Ibu bisa ditambah dengan mencantumkan identitas yang lainnya atau mau diberikan password supaya ketika ujian yang tidak mempunyai password tidak bisa melakukan ujian ini juga bisa kita ujian passwordnya misalnya kita buat dua bagian kita buat password atau token password passwordnya ini silahkan kita hapus oke Bapak Ibu nah ini kita buat jawaban singkat kemudian disini validasi jawaban kemudian setelah di klik tadi disini Bapak Ibu validasi jawaban kita akan tentukan ini konteknya angka atau ini bisa kita pilih misalnya ini disitu angka ya atau kita pilih angka atau teks teks ya bebas isi teks teks ini bisa campur Bapak Ibu dikasih angka ataupun atau hanya apa namanya teks total kalau kita teks total bisa juga misalnya kita isi passwordnya besar besar besarnya token bisa besarnya C K M C K M T A kemudian nanti seandainya peserta didik salah memasukkan password itu kita buat apa notifikasinya misalnya harus huruf kapital ya Bapak Ibu jadi seandainya nanti peserta didik kita tidak menggunakan huruf kapital maka tidak akan bisa masuk ke bagian yang berikutnya nah setelah seperti ini baru kita tambahkan bagian yang keduanya tambahkan bagian nah jadi peserta didik kita itu tidak akan bisa masuk ke bagian kedua apabila tidak mengetahui passwordnya nah ini bisa kita gunakan ketika akan ujian misalnya ujiannya ataupun assessment sumatif untuk akhir semester ataupun assessment sumatif untuk lingkup materi jadi bisa kita gunakan seandainya tidak berangkat pada hari itu maka peserta didik tidak dapat mengerjakan karena tidak mengetahui password nanti setiap hari kita ubah passwordnya sehingga ketika sudah berlalu ujiannya peserta didik tidak bisa lagi mengerjakan dengan password yang token ketika mau sesula nanti harus menghubungi panitnya nah ini untuk bagian berikutnya nah untuk bagian berikutnya bapak ibu bisa menambahkan soalnya tadi passwordnya sudah baru bisa kita menambahkan soalnya nambahkan soalnya misalnya ini soal uji coba gitu ya kemudian bisa setelah selesai kita tambahkan ini tambahkan pertanyaan pertanyaannya bisa kita googling ataupun browsing di google misalnya kita membuat soal dan jawaban misalnya matematika ya yang misalnya kita ambil salah satunya saja nah bapak ibu yang saya hormati ketika soal matematika matematika itu biasanya soalnya banyak menggunakan simbol ataupun apa namanya yang lainnya simbol logo dan seterusnya ini kalau dituliskan dipaksakan dalam google form itu dia tidak akan dapat mendeteksi dengan baik oleh sebab itu maka kita harus mengakali mensiasati supaya google form kita masih dapat terbaca dan bisa dikerjakan oleh peserta bagaimana caranya tentu kita harus merubah soal ini ke dalam bentuk yang lain karena kalau kita paksakan mungkin tidak akan maksimal seperti ini kita coba ini yang banyak seperti ini kalau kita copy ini masih tidak ada simbol yang aneh masih bisa kalau kita lihat yang banyak masih soal SD kita coba soal matematika yang SMP atau di atasnya biasanya banyak menggunakan simbol sehingga sulit dimasukkan maka yang saya contohkan ini adalah soal matematika baik bapak ibu mohon bersabar ya kita akan cari soal yang banyak simbol matematika simbol yang tidak bisa di inputkan ke dalam platform kalau yang bisa bagus ya kalau yang tidak bisa ini biasanya berantakan simbolnya seperti ini ini X kita lihat simbolnya belum ada ya bapak ibu kita lihat dulu ini misalnya kita coba ini kalau ini saya rasa bisa tapi nanti ada di beberapa soal yang sulit sudah masih bisa ini soalnya baik tambah 15 3 nilai X bilangan aslinya ini masih bisa ya bapak ibu bagaimana dengan soal matematika yang tidak bisa atau tidak terbaca ketika kita masukkan maka solusinya adalah menggunakan gambar nah ini ada beberapa cara yang bisa digunakan saya merekomendasikan menggunakan snipping kita ambil misalnya soal ini akan berantakan maka kita ambil saja gambar kita akan cari yang mana soal yang diperkirakan akan berantakan seandainya soal itu berantakan maka kita menggunakan snipping untuk menangkap layarnya misalnya ini ya kita coba yang nomor 10 kita klik new yang nomor 10 tadi kita tarik seperti ini nah sudah selesai kemudian file-nya kita simpan klik file-nya Bapak-Ibu kemudian klik save as selain menggunakan snipping juga bisa menggunakan tombol yang ada di keyboard laptop itu tersusannya PRTSC saya sarankan menggunakan kita simpan misalnya tadi nomor 10 ya Bapak-Ibu 10 kita masukkan di picture kemudian kita save setelah itu kita masukkan kita masukkan di sini ada gambar tanda gambar kita klik di sini kemudian kita cari kita jelajah manakah tadi kita simpan file yang akan kita ungkah jadikan 10 tadi oke tidak masuk sehingga kita tinggal berikan pilihan A B C D maka kita tinggal pilih saja di sini opsinya kita tambahkan A pilihan A atau B atau C seperti itu kemudian atau D nah setelah seperti itu kita akan contohkan lagi soal yang lainnya ya misalnya T KN kita masukkan ini tadi yang saya ambil adalah nomor 10 jawabannya itu B ya dan kita uji coba lagi untuk soal BPKN kita copy kemudian kita masukkan ke dalam telepon tadi kemudian kita dukat yang terakhir kita kontrol paste oke atau paste jadi gambarnya kita buang karena kita tidak inginkan gambar kita hapus saya ulang dikit tanda bintang kemudian dihapus setelah itu kita lihat soal yang tadi bilang gantanya kita masukkan bilang gantanya harus satu-satu terkadang ada yang bisa langsung di copy semua apa-apa harus kita bisa kemudian kita copy yang sampai dengan ke yang g oke oke satu lagi ini sengaja saya tampilkan secara perlahan ada bapak ibu yang betul-betul ingin mencoba sudah kemudian kita akan memberikan kunci jawaban untuk membuat kunci jawaban ini kita belum bisa membuat kunci jawaban karena settingannya belum kita isi kita wajib isi dulu sudah nah di bagian atas kita harus membuat settingannya atau setelannya setelan selangnya di scroll ke atas terlebih dahulu kemudian kita lihat setelan nah ini harus jadikan ini sebagai quiz nah setelah itu baru bisa kita lihat bapak ibu yang saya hormati ketika kita menggunakan akun ID belajar maka ketika kita batasi seperti ini metode mode terkunci responden tidak diizinkan membuka tab atau aplikasi lain saat mengerjakan quiz ini responden harus mengerjakan quiz ini menggunakan Chromebook yang di scroll nah ketika kita kunci seperti ini kita klik ini maka peserta didik kita ketika menggunakan harus ketika mengerjakan quiz kita yang kita buat harus login menggunakan akun ID belajar dan tidak bisa membuka aplikasi lain atau tab lain ketika menggunakan Chrome nah tetapi kalau kita tutup ini ini masih bisa nah kalau lah seandainya kita ingin anak-anak atau peserta didik tidak bisa membuka tab lain itu kita klik ini tetapi ini juga sangat mencita kenapa karena fasilitasnya apakah Chromebooknya cukup seandainya menggunakan handphone ini tidak disarankan menurut saya karena anak-anak peserta didik kita saya yakin mungkin banyak yang lupa passwordnya kemudian belum lagi tentu banyak kendala ketika kita klik tetapi kalau demi keamanan ujian memang lebih bagus untuk dikunci lagi ya metodik terkunci ini untuk keamanan ketika peserta didik melaksanakan assessment baik semastif lingkup materi maupun highest matter peserta didik tidak bisa membuka tab lain jadi bisa diasumsikan peserta didik kita tidak dapat melihat tab lain dan tidak dapat browsing ataupun googling ataupun nyontek ke google sehingga lebih fokus dalam menghadapi ujian kalau kita ya tapi dalam hal ini saya tidak akan klik itu ini saya berikan apa saja supaya bapak ibu jika ingin mencoba nah ini disini banyak beberapa setelannya ada pertanyaan tak terjawab jawabannya benar bisa kita perlihatkan nilainya juga kalau posisinya ini pertanyaan tak terjawab tidak bisa kita tampilkan jawabannya benar juga tidak usah kita tampilkan supaya tambah penasaran peserta diri kita nah kemudian poinnya ini bisa kita hitung misalnya kita mau membuat soalnya itu misalnya mau membuat 5 berarti ini 21 soalnya tapi kalau soalnya hanya 2 berarti ini tadi kan saya buat hanya 2 berarti kita buat 50 disini kita ganti jadi kenapa dibuat 50 karena soal yang saya buat itu hanya 2 hingga saya klik 5 nah ini cara responden kita lihat apakah perlu dikumpulkan emailnya tidak perlu menurut saya karena nanti kalau dikumpulkan email harus login harus masukkan email yang benar sehingga nanti banyak kendala saya sudah pernah mencoba disini banyak kendala karena banyak peserta didik kita itu yang lupa emailnya nggak tahu passwordnya jadi banyak kendala kemudian izinkan mengedit jangan ini ya karena kalau kita izinkan nanti kemudian nih batasi untuk pengguna kementerian nah ini kalau kita batasi maka yang bisa mengguna hanya kementerian pendidikan nah ini kalau kita menggunakan akun ID belajar ini akan muncul tapi kalau tidak menggunakan akun ID belajar ini tidak akan ada jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu apabila ingin melakukan assessment sumatifnya baik itu formatif maupun sumatif sumatif lingkup materi maupun akhir jenjang akhir semester dan sebagainya jika mau menggunakan Google Form harapannya Bapak Ibu dapat sangat disarankan menggunakan akun ID belajar karena bisa membatasi kalau hanya yang diwajabkan itu adalah login menggunakan akun ID belajar ini kita tidak nah ini ketika kita batasi satu jawaban maka responden hanya bisa menjawab satu menggunakan email sekali kita tidak batasi kenapa tidak saya batasi karena nanti seandainya peserta didik mau menggunakan handphone kawannya tidak bisa kadang-kadang peserta didik handphonenya tidak cukup maka ini tidak disarankan untuk diklik kita bergantian handphone kemudian ini aturan formulirnya kumpul element jangan kemudian pertanyaan default pertanyaan default wajib diisi secara default bisa nanti kita jika sudah seperti ini ini sudah bisa kita isi sudah kita setel menjadi quiz maka kita kembali ke pertanyaannya kemudian kemudian di pertanyaannya kita tadi ingat jawabannya ya kemudian jawabannya sudah masuk ini masih 20 karena tadi settingnya kurang tepat settingnya itu setelah soal terbentuk bagusnya sebelum soal terbentuk baru disetting ini bisa kita ubah nah ini soal yang matematika kita lihat nomor 10 kita ambil tadi ya nomor 10 jawabannya adalah B oke kita akan kasih jawabannya kemudian jawabannya adalah B kemudian jawabannya kita klik B kemudian satu soalnya kita kasih point 50 tadi ya supaya kita oke kita klik selesai nah ini untuk pertanyaan nomor 1 kemudian pertanyaan nomor 2 ini soal BKN jawabannya adalah A klik ke soal nomor 2 kemudian kunci jawabannya ini tetap kita tambahkan jadi 50 karena 2 soal kunci jawabannya tadi adalah yang A kemudian selesai kita sudah berhasil membuat sebuah google form ataupun quiz yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita untuk melaksanakan assessment ya Bapak Ibu setelah seperti ini Bapak Ibu kita bisa ini ya klik kirim jadi Bapak Ibu kalau ingin kelihatan menarik ini juga bisa di bagian depannya ini bagian satu ini ini bisa kita tambahkan kopsurat ya karena ada gambar disini misalnya tambahkan kopsurat dimana kita nyimpan kopsurat misalnya ya ini ada kop saya pakai misalnya ini ya oke nah ini bisa ini misalnya kita membuat kopsurat seperti ini jadi disini tadi kemudian bisa kita tambahkan tadi yang saya beragakan tambahkan gambar tambahkan video tambahkan bagian kita tadi coba yang tambahkan gambar ya tambahkan kopsurat misalnya mau pakai kop bapak ibu ya tapi ini tidak terlalu ya tidak terlalu disarankan bisa tapi dengan yang lainnya juga lebih menarik nah ini ketika kita ingin menggunakannya ini bisa pindahkan bisa kita hapus tambahkan pertanyaan kemudian ini import pertanyaan kemudian kita juga bisa melakukan import pertanyaan menggunakan template ini ya dari Microsoft tapi dalam hal ini saya tidak akan membahas itu karena kita hanya fokus dalam pembuatan platformnya baik setelah seperti ini kita klik kirim kemudian kita perpendek yang ini tanda ini kita klik setelah ini persingkat URL inilah apa namanya link yang bisa kita kirimkan ke misalnya mau kita salin mau kita kirimkan ke serta didi ya kita kirimkan ke siapa misalnya melalui WA melalui WA kita terbuka dulu WA nya karena sudah terbuka WA nya baru kita kirimkan link tersebut kemudian link tersebut ini ini juga bisa kita buat menjadi barcode supaya kelihatan keren ya kemudian kita harus membuat link hasilnya ini jawabannya kita di tadi pertanyaan kemudian di klik bagian jawaban kemudian kita ke link read setnya kita buat kita klik buat nah setelah selesai klik buat nah disinilah nanti kita dapat melihat hasil yang diujikan hasil yang nilai yang telah kita ujikan bagaimana caranya supaya bisa kita lihat ada bagikan ini kita klik bagikan kemudian bisa kita lihat disini kita klik bagian bawahnya ini akses ini kita klik kita cari siapa saja yang memiliki link kemudian hanya melihat saja ya hanya melihat tidak bisa melakukan editing ini salin link setelah disalin baru buka WA baru di pastikan link link tersebut kita akan uji coba kita bukakan WA kita gunakan whatsapp saya supaya lebih mudah memahami secara total kita akan uji coba secara pertahan kita akan masukkan whatsapp saya kita tunggu whatsapp masuk nah ini link yang pertama yang tadi ya kita klik disini kemudian persingkat URL nah ini bisa kita salin terus ke siapa kita ingin kirimkan link ini saya buka whatsappnya ya bapak ibu nanti mungkin ada hal-hal yang pasi dari saya nah kita sudah mempunyai link dan sudah kita kita bagikan nah kemudian supaya lebih keren ini kita tutup kita tutup kita akan membuat barcode kenapa perlu barcode kadang link itu ketika sudah tertimpa 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 sudah sulit kita cari kita lupa membuat barcode supaya lebih mudah dengan cara kita bisa menggunakan IR klik di google IR kode generator ini ya IR kode generator kemudian kita klik nah disini saya sudah menggunakan akun saya sendiri ini kalau sahabat atau bapak ibu yang lain ingin menggunakan kalau ingin membuat barcode biasanya harus login atau daftar dulu menggunakan akun gmail nah ini kita tadi yang mana yang kita inginkan misalnya kita inginkan dari pertanyaan tadi kita klik kirim kemudian kita cari url nya kita singkatkan url nya kemudian kita salin kita masukkan ke dalam IR kode generator nah setelah selesai kita salin sudah muncul sudah muncul barcode nya kita tinggal download selesai maka barcode kita sudah jadi download kita sudah kita download terus sekkin ya free kita pakai yang free saja karena biasanya memang harus sekkin nanti nanti bagi bapak ibu yang belum klik kirim kita bisa gunakan kunci mail nya untuk membuat ini ya buat barcode nya nanti nanti kita gunakan salin kemudian dan harus harus login menggunakan akun kita tinggal pilih kita mau gunakan yang seperti ini setelah itu kita download kalau sudah selesai kita download berarti sudah jadi tanda seperti ini frame 2 kita buka oke bapak ibu ini agak lemot laptop nya kita kita buka yang frame yang sudah kita buat tadi barcode nya kita coba nah ini bapak ibu barcode yang sudah kita selesaikan ini bisa kita langsung coba scan boleh menggunakan pemindai di handphone atau langsung buka saja di google chrome di handphone bapak ibu kemudian ada di bagian pojok kanan ya kalau di handphone jadi kalau menggunakan google chrome di handphone itu biasanya ada kalau sudah kita nah ini ada tanda seperti ini ini bisa kita gunakan untuk scan barcode jadi frame ataupun barcode yang sudah kita punya ini bisa kita sebarkan ke grup peserta didi ataupun tasaran yang untuk mengerjakan latihan soal tersebut dengan cara buka google nya kemudian ada tanda telusuri pakai gambar gambar seperti mesin pemindai di samping kanan menggunakan google chrome baik yang ada di laptop maupun yang ada di handphone nah setelah itu tinggal dimasukkan ke apa namanya diarahkan barcode nya maka akan muncul seperti ini ya maka akan muncul seperti ini dan bisa di kerjakan nah sekarang kita akan uji coba ya barcode sudah selesai kalau kita akan uji coba menggunakan akun lain ini yang yang saya buat kan menggunakan akun saya ini ya kalau kita gunakan akun yang lainnya mungkin bisa kita iti atau menggunakan akun ini juga bisa kita iti misalnya ya kita refresh dulu kita akan uji coba untuk menjawabnya misalnya harus menggunakan akun yang lain ya kita coba login menggunakan akun MP3 kita login menggunakan akun lain baru bisa kita menjawab apa yang sudah kita buat nah ini kita klik namanya pindah haluan harusnya di sebelah mana sini klik nama misalnya Andi pas jual jadi klik passwordnya tadi saya juga lupa kita lihat passwordnya menggunakan akun pembuat pembuat bisa kita lihat ckmqa 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 besar semua ya ckmqa dan kita next baru akan muncul bagian berikutnya kita sembarang saja supaya nilainya tidak terlalu bagus bisa oke selesai kita submit oke selesai kalau kita mau lihat skor bisa kita skor apa nilainya 100 total poin 100 dari 60 ini ada yang kurang tepat di bagian poinnya ini kita isi semua ya kita harus ubah dulu ini menggunakan akun pembuatnya karena setiap setiap soal itu dikasih poin sehingga nilainya lebih dari 100 ini dan ini juga ada poinnya ternyata ini kan tidak perlu ada poin yang bukan soal identitas ini tidak perlu ada poinnya oke sudah 0 0 juga 0 juga nah ini sudah maka kita akan uji coba kembali masih bisa mengerjakan karena bisa lebih dari sekali mengerjakannya ya misalnya budi plus 7b dan passwordnya tadi jika m q a oke benar kita ini jawab b misalnya kita ini jawab a kirim respon a oke sekarang kita lihat ya apa nilainya 100 wah berarti betul semua ini jawabannya nah setelah itu baru bisa kita lihat disini yang mempunyai akun menggunakan akun pembuat tadi kita bisa melihat di jawaban nah setelah itu kita bisa melihatnya di spreadsheetnya nah ini ada spreadsheetnya 100 100 nah inilah spreadsheet ini yang bisa kita tampilkan tadi dengan cara dibagikan jadi supaya peserta didik kita juga mengetahui hasilnya temannya hasilnya berapa ada semuanya dan kita juga bisa meng-cross check siapa yang belum dan siapa yang sudah jadi link ini kita salin dan kita kirimkan di group ataupun ke siapa melalui whatsapp sehingga kita bisa melihat siapa yang sudah menyelesaikan dan siapa yang belum menyelesaikan nah seperti itulah cara membuat google formulir yang bisa kita manfaatkan untuk ujian ya ujian assessment sumatif lingkung materi maupun sumatif semester mudah-mudahan yang saya sampaikan ini meskipun sedikit bapak ibu bisa mencoba dan mempraktikannya karena tidak sulit saya rasa bapak ibu bisa mempraktikannya dan membuat sebuah soal paling tidak minimalnya tiga soal pilihan ganda dan juga mempraktikkan membuat barcode nah ini kita membuat barcode ini kemudian bapak ibu juga membuat link ini apa namanya link hasil yang bisa dibagikan dan bisa dilihat oleh semua peserta yang melaksanakan ujian sehingga kelihatan bahwa kita itu adalah penilaian yang transparan jadi tidak berkesan si Andi kok dikasih nilainya tinggi padahal nilai ujiannya adalah atau nilai asesman sumatifnya itu sangat rendah ini bisa menjadi prosjek pada peserta didik bahwa nilai yang kita berikan itu nilai yang sangat objektif berdasarkan panduan-panduan penilaian yang sudah kita lakukan selamat mencoba bapak ibu guru yang hebat dan bapak ibu dapat menyelesaikan dengan baik ya oke bapak ibu ini saya rasa sudah selesai nah nanti bapak ibu jika menggunakan akun yang baru di google form itu biasanya masih bahasa inggris seperti yang di akun saya yang disini ini bahasa inggris nanti bapak ibu bisa mengubah bahasanya melalui login menggunakan akun yang belum diubah melalui akun google bisa diubah menjadi bahasa indonesia supaya lebih mudah dipahami tetapi apabila bapak ibu nyaman dengan bahasa inggris dan sudah memahami bahasa inggris dengan baik saya rasa tidak perlu diubah oke bapak ibu yang saya hormati demikian webinar yang sudah kita laksanakan pada kesempatan ini mudah-mudahan bapak ibu dan kita semua dalam keadaan sehat dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung kita sebagai pendidik untuk itu kami sangat berharap bahwa serta yang sudah menyaksikan webinar pada kesempatan ini untuk mempraktikan membuat soal pilihan ganda minimal 3 kemudian mempraktikan membuat barcode soal dan praktik berbagi link hasil kuis nah ini bapak ibu silahkan dipraktikan ya dengan waktu kurang lebih saya rasa satu jam cukup maksimalnya dua jam nah untuk mendapatkan sertifikat pada tempatan webinar pada saat ini ini free ya sekali lagi saya sampaikan sertifikatnya free untuk seluruh peserta namun harus bapak ibu dimohon dengan saat untuk mempraktikan 3 poin yang sudah saya tulis yaitu mempraktikan soal pilihan ganda minimal 3 praktik membuat barcode soal kemudian praktik berbagi link hasil kuis barangkali itu pada kesempatan ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat silakan nanti diisi link hadirnya dan otomatis nanti akan masuk sertifikatnya ke email bapak ibu tetapi dengan catatan sudah menyelesaikan 3 poin ini terima kasih saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati